Sidang pra-peradilan yang diajukan Thomas Trikasilembung kembali digelar. Dalam sidang ini pihak Kejaksaan Agung menghadirkan ahli dan dokumen yang menyatakan kerugian negara di kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Dan langsung saja kita tergabung dengan produselapangan CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat siang Desi, bagaimana perkembangan sidang hingga saat ini? Ya, Maggie pada hari ini merupakan sidang kelima dari sidang gugatan pra-peradilan terhadap kasus dugaan impor gula tahun 2015-2016 yang tersangkanya merupakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasilembung di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada sidang kali ini yang tadi dimulai pada pukul 9.30 tadi telah menghadirkan dua saksi alih dari total ada lima saksi alih yang dibawa oleh pihak Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan hari ini. Dimana tadi sudah hadir pada sidang pertama yaitu ahli hukum pidana Prof. Hibnudu Groho dari Universitas Sudirman kemudian ahli hukum pidana Taufik Rahman dari Universitas Erlangga. Namun tadi sekitar pukul 11 kurang itu sudah diselesaikan karena nanti akan berlanjut lagi setelah sholat jumat. Dan dalam keterangan saksi ahli tadi, Maggie disampaikan bahwa sebenarnya penatapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap Thomas Lembong itu sudah dan telah berdasarkan pada hukum atau sudah sah menurut hukum. Dan untuk pelengkapan alat bukti, ada empat alat bukti yang dibawa oleh Kejaksaan Agung itu sudah berdasarkan pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli kemudian bukti surat dan bukti petunjuk serta barang bukti elektronik. Namun ketika saatnya dari kuasa hukum Tom Lembong yang gilirannya untuk menanyakan pertanyaan kepada dua ahli tersebut mereka justru tidak jadi menanyakannya. Karena setelah membaca dokumen Afidavid yaitu dokumen yang berisi keterangan tertulis dari para katok. Dari kedua ahli tersebut, mereka meneliti dan menganalisa bahwa dokumen Afidavid tersebut merupakan dokumen jiplakan di mana antara dokumen milik Ibnu Nugroho dan juga Taufik Rahman itu dari awal sampai hingga halaman terakhir itu terlihat adanya persis atau terjadi penjiplakan. Menjadi sebuah pertanyaan dari kuasa hukum maksud kami siapa yang menjiplak siapa atau rekayasa yang mungkin saja dugaannya adalah dilakukan dari pihak Kejaksaan Agung. Namun dari Zul Kipli yaitu perwakilan Jaksa dari Kejaksaan Agung menolak atau tidak terima atas tuduhan yang dilontarkan kuasa hukum dari Tom Lembong yaitu Ari Yusuf Amir tadi. Dan tadi sempat terjadi semacam debat ataupun panas seperti itu dalam ruang sidang di mana Hakim Ketua Tumpan Ulimar Bun yang harus menengahi keterangan ataupun pembuktian yang dilakukan dari pihak kuasa hukum Tom Lembong dan juga dari penjelasan Zul Kipli yaitu perwakilan Jaksa dari Kejagung. Namun nanti pada sidang kedua akan dilanjutkan maksud kami saat itu juga akhirnya dari pihak Ari Yusuf Amir menilai bahwa ada indikasi bahwa dokumen Afi David tersebut itu hanya bentuk jiplakan yang artinya nanti akan dipertanyakan oleh kuasa hukum tentang validitas akademisi atau saksi alih yang dibawa oleh pihak Kejagung karena bentuk jiplakan seperti ini yang akan lebih meresahkan dan bisa mengganggu jalannya sidang perapradilan. Dalam keterangan kedua saksi alih tersebut kuasa hukum dari Tom Lembong juga menyebut bahwa ada tendensius dari pihak saksi alih yang untuk menjustifikasi apa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pengetapan tersangka Tom Lembong di mana keterangan alih itu tidak melakukan elaborasi terlebih dahulu dan tidak melakukan penilaian secara akademis terlebih dahulu sehingga terjadilah adanya dugaan dokumen Afi David yang dituduhkan merupakan hasil jiplakan. Dan juga ada indikasi dari ahli hanya mengaminkan segala sesuatu yang sudah dibuat oleh pihak Kejagungan sebelum dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Dan yang menarik juga Maggie, kalau kami boleh menelisik pada sidang kemarin di mana pihak Tom Lembong yang menghadirkan saksi ahli dari mereka yaitu ada 6 saksi ahli yang dihadirkan dari Tom Lembong salah satunya adalah guru besar IPB maksud kami yang di mana mereka atau Adwi Andrea Susanto yang menyebut bahwa impor gula itu memang sudah tepat untuk dilakukan pada tahun 2015-2016 di mana stok gula kalau dijelaskan secara singkat itu stok gula di tahun 2014 yang saat itu sebesar 1,2 juta ton itu menipis menjadi 400 ribu ton di akhir tahun 2015. di mana produksi juga memicu kenaikan harga gula menjadi tinggi. Harga gula yang dari tadinya itu 11 ribu rupiah per kilogram di akhir 2015, maksud kami di akhir, di awal 2014 itu naik menjadi 16 ribu rupiah per kilogram di Juli 2015. Namun di Januari 2016 sudah diputuskan untuk melakukan impor tasi gula yang prosesnya memang membutuhkan waktu 3 bulan lebih sehingga untuk sampai nanti ke konsumen setelah terdistribusi gula impor tersebut harga gula perlahan akhirnya turun dari 12 ribu rupiah per kilogram sampai kondisi harga tersebut turun di 12 ribu rupiah per kilogram pada periode 2016-2017. Yang jika tidak dilakukan impor di tahun 2015 itu diduga harga gula saat itu akan melonjak sampai 20 ribu rupiah per kilogram. Artinya ada disparitas antara 20 ribu kedugaan di awal harga yaitu 11 ribu sekitar 8 ribu rupiah per kilogram itu akan menyebabkan kerugian di masyarakat sekitar 8 triliun rupiah jika keputusan impor tidak dilakukan pada tahun awal 2015. Artinya keputusan impor di Januari 2015 itu sudah cukup tepat untuk dilakukan bahkan seharusnya lebih cepat lagi dilakukan di awal tahun 2000 di pertengahan 2015 namun keputusan impornya di Januari 2016. Artinya ini sudah cukup tepat untuk dilakukan dan tidak ada indikasi bahwa adanya dugaan korupsi dalam kebijakan tersebut dan semua kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo di saat itu. Maggie. Baik kami akan terus memantau perkembangan sidang ini. Terima kasih Desi Aritonang atas laporan Anda selama bertugas kembali.